Lagi sekali shalom, kita bertemu lagi dalam hadirat Tuhan untuk kita belajar. Hari ini tema yang dipilih oleh Pak Gali dari Puntianak, hidup dipimpin atau dikuasai oleh roh supaya kita bisa melawan kedagingan kita. Kita bisa melawan semua yang seringkali muncul di hidup kita. Maafkan saya kalau saya memulai dengan sebuah konsep yang mungkin beberapa orang tidak setuju. Wih Pak Andriaskana, puji Tuhan. Masalah utama antara kita dengan hewan. Maaf ya kalau saya beri contoh ini. Justru di bagian kita ini hidup harus milih, diatur, dipimpin, dikuasai oleh siapa? Aneh bukan pertanyaannya. Manusia kok harus milih hidup ini harus diatur, dikuasai oleh siapa? Nah kalau hewan, binatang gak ada masalah itu. Kenapa? Karena binatang itu hidup gak punya pilihan dan Tuhan tidak pernah memang memberikan kehendak bebas kepada binatang seperti kepada kita manusia. Saya ulangi, memang Tuhan tidak pernah memberikan kehendak bebas kepada kita manusia. Maaf, kepada hewan. Gak pernah. Tapi kepada kita. Bapak di surga memberikan kita kehendak bebas. Ini sumber masalah. Kenapa dengan kehendak bebas ini kita bisa memenentukan kepada siapa kita diatur. Nah kalau saudara bertanya, ya kenapa daripada Tuhan repot-repot membuat kita, ya, Gali tolong ada yang tanya itu dari Banyuwangi temanya. Ya, pasti ada yang berpikir, ya kenapa daripada repot-repot ya Tuhan berikan aja seperti hewan manusia ini. Oke, yang pernah berpikir seperti itu, saya berikan sebuah contoh. Satu keluarga punya dua anak lah. Kalau satu anak susah perbandingannya ya misalnya. Satu keluarga punya dua anak. Saya tanya kepada saudara. Kira-kira sebagai orang tua suka gak? Kalau anak-anak kita yang dua orang itu gak punya kehendak bebas. Jadi, ya enggak. Dari pagi bangun setelah mereka lahir bisa dipelihara sampai mereka bisa bicara, bisa berjalan. Itu gak punya pilihan apa-apa. Ya udah diam saja. Ya, gak punya pilihan apa-apa cuma satu. Binatang, hewan itu kan cuma satu tujuan hidupnya. Makan, ya, maaf, berkembang biak. Dan tunggu dimakan oleh yang lain. Termasuk kita yang makan juga, maafin. Bayangkan. Apa yang terjadi dengan kita sebagai orang tua? Kalau kita punya anak, tapi gak punya kehendak bebas. Ya itu pagi bangun, lapar, makan, kenyang, main-main, ya, terus tidur, lapar lagi, makan lagi, terus begitu setiap hari. Gak punya pilihan yang sudah, yaitu makan, tidur, ya, kenyang, lapar lagi, makan lagi. Saudara bayangkan, kalau manusia seperti itu, dunia ini jadi apa. Nah, kalau kita melihat ini. Justru Tuhan itu maha kuasa ketika dia bisa cedakan manusia seperti kita. Dan kita bisa punya pilihan macam-macam. Dan gak cuma bisa punya pilihan. Tetapi kita bisa melakukan apa saja. Dan teknologi di dunia berkembang seperti itu. Wih, luar biasa, saudara. Kalau kita bisa melihat fakta ini dalam kehidupan kita. Ya, nah, saya harap saudara mulai mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jelas ya? Maka itu bersyukur. Tuhan ciptakan kita. Dan kita punya gendang bebas. Kita bisa memilih ini, bisa memilih itu, bisa buat ini, bisa buat itu. Nah, maka itu Tuhan memberikan kita pilihan. Hidup ini mau diatur, dipimpin, disetir, dikuasai oleh siapa? Ya, lagi sekali tema yang dipilih dari Puntianak. Ya, hidup dipimpin roh. Supaya kita jadi pemenang. Kita harus tahu menang atas apa. Baik, kita baca dulu ayat yang pertama. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Terima kasih, Bapak, untuk kesempatan ini. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Ayat 16. Jadi, aku mengatakan, hiduplah dalam roh. Maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh nafsu ketaginganmu. BIS, maksud saya begini. Biarlah roh Tuhan membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Saya baca lagi BIS-nya. Maksud saya begini. Biarlah roh Tuhan membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. TSI-nya. Saya menasihatkan kamu semua. Hiduplah dengan taat. Kepada pimpinan roh kudus. Dengan demikian. Naik lagi Filipus. Dengan demikian. TSI maksudnya. TSI. Saya menasihatkan kamu semua. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan roh kudus. Dengan demikian. Kamu tidak lagi. Memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Ngeri ya. Kalau kita hidup itu salah. Nah dari firman ini. Tuhan itu mengajarkan kita. Untuk kita itu pilih. Kita ini mau diatur dituntun oleh siapa. Ya nanti ayat 17-nya kita baca nanti. Kita sekarang melihat fakta ini. Dengan. Kalau begitu siapa? Yang ada di hidup kita. Pilihannya banyak. Markus 7. Kalau kita hidup gak dipimpin roh. Kita harus tanya. Maka kita ini dipimpin oleh siapa. Dalam hidup kita. Tidak. Markus 7. Mulai ayat 20. Markus 7. Ayat 20. Wih ngeri loh saudara. Ya. Oh silahkan. Adnan Junior. Mau tanya apa. Terima kasih. Bisa bergabung. Ya silahkan Adnan yang ada di Facebook. Katanya lagi. Apa yang keluar dari seseorang. Itulah yang menajiskannya. Pelan-pelan. Yang keluar dari seseorang. Itulah yang menajiskannya. Markus 7. Ayat 20. Berarti saudara. Di dalam hidup kita manusia. Sejak masih dalam kandungan. Bukan sejak lahir. Sejak dalam kandungan. Ternyata yang namanya manusia ini. Sudah ada sesuatu. Yang di dalam kita. Ayat 21. Wih mengerikan sekali. Ayat 21. Sebab. Hitung ya saudara. Hitung. Kalau tadi Galatia 5. Ayat 16. Kita diberi kebenaran. Untuk memilih hidup dipimpin. Diatur oleh roh. Disetir. Dikendalikan. Dikuasai. Ya. Dibelenggu. Oleh roh. Ya. Lalu kalau kita tidak memilih hidup. Dibelenggu. Diatur. Dipimpin. Dikuasai. Disetir. Ditunggangi. Dikuasai oleh roh. Ini yang ada di dalam hidup kita. Pilihannya. Apa itu? Oh puji Tuhan. Banyak lapas yang gabung. Sebab dari dalam. Dari hati orang. Dari hati orang. Kita kan orang bukan? Dari hati manusia. Satu. Timbul segala pikiran jahat. Dua. Segala macam percabulan. Tiga. Segala macam pencurian. Empat. Segala macam bentuk pembunuhan. Terus. Ayat 22. Ya. Empat. Hitung nanti ini. Segala macam perjinaan. Perjinaan lima. Segala macam keserakaan. Segala macam kejahatan. Segala macam kelicikan. Delapan. Segala macam hawa nafsu. Segala macam iri hati. Sepuluh. Segala macam hujat. Segala macam kesombongan. Naik lagi Filipos. Setelah kesombongan. Sebelas. Segala macam kebebalan. Sudah dua belas. Ayat 23. Eh dua puluh. Ya. Dua puluh tiga. Ya dua belas ya. Sekarang dua puluh tiga. Wih mengerikan sekali. Ya. Semua hal-hal jahat ini. Semua hal-hal jahat ini. Timbul dari dalam. Dan menajiskan orang. Saya jangan-jangan salah ngitung tadi ya. Coba. Oke. Kita hitung lagi ya. Ada berapa ini. Oke. Filipos tetap baca di ini. Atau lihat TSI-nya. Ya. Kita baca TSI-nya. Dari dua puluh satu. Dua puluh satu. Ya. Kita menghitung. Ada berapa. Kalau saudara dan saya. Tidak mau. Dan tidak ingin. Hidup dipimpin. Diatur. Dikendalikan. Ditunggangi. Disetir. Dibelenggu oleh roh Tuhan. Maka hal-hal ini. Yang akan mengatur. Membelenggu. Menguasai. Ya. Mendiktir. Menyektir hidup kita. Ya. Karena dari dalam. Yaitu. Oh TSI. Karena dari dalam. Yaitu. Hati. Dan pikiran. Ya. Dari dua sumber ini. Hati dan pikiran. Berasal segala macam keinginan jahat. Oh Tuhan. Berasal. Ya. Segala macam keinginan jahat. Waduh. Ini mengerikan sekali. Oke ya. Ya. Apa saja. Satu. Seperti mencuri. Ya. Dua. Bentar. Seperti mencuri satu. Dua. Membunuh. Tiga. Berbagai dosa percabulan. Empat. Berjina. Atau lima. Perbuatan hawa nafsu yang lain. Enam. Juga iri hati. Tujuh. Rakus. Delapan. Berbuat jahat. Sembilan. Menipu. Sepuluh. Menjelekan orang lain. Sebelas. Sombong. Dan dua belas. Keras kepala. Saudara bayangkan. Itu pun belum selesai. Coba lihat E23-nya. Oh tadi TSI-nya sampai E22. Sekarang E23-nya. TSI-nya. Oke. Semua hal jahat itu yang dua belas tadi. Saudara. Datangnya dari dalam hati dan pikiran manusia. Dan itulah yang menentukan. Apakah seseorang menjadi najis di hadapan Tuhan atau tidak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Pas kali ya. Saya akan baca. Ketika saya mengevaluasi kesaksian hidup di saat saya akan melakukan kesalahan atau suatu kejahatan. Ternyata yang pertama timbul adalah ketakutan akan hukum dunia daripada hukuman dari Tuhan. Nah ini seorang yang jujur bertanya kepada kita dan pertanyaannya mewakili kita semua. Ya. Saya ulangi. Ini pertanyaan bagus. Terima kasih untuk yang bertanya. Saya gak akan sebut namanya. Ketika saya mengevaluasi kesaksian hidup di saat saya akan melakukan kesalahan atau suatu kejahatan. Ternyata yang pertama timbul adalah ketakutan akan hukum dunia daripada hukuman dari Tuhan. Nah saudara ini untuk semua kita. Terima kasih pada yang bertanya mewakili kita. Saudara dua macam hukuman yang kita pasti akan hadapi. Ya perhatikan. Dua macam hukuman kalau kita buat salah dan pasti kita akan terima. Satu hukum dunia ini ya di semua negara di dunia pasti ada undang-undang dan peraturan. Dua hukum dari Tuhan. Nah ini yang bertanya. Ya kenapa lebih takut akan hukuman dunia daripada hukuman dari Tuhan. Nah dua-dua macam hukuman ini dua-duanya salah. Artinya saudara dan saya untuk memilih melakukan yang benar. Itu bukan karena kita takut dihukum baik oleh hukum negara maupun hukum surga. Nah kalau kita manusia ini melakukan yang benar supaya tidak kena hukuman baik hukum dunia, hukum negara maupun hukum Tuhan. Maka kita menjadi manusia yang paling bodoh di dunia. Loh kenapa paling bodoh? Ya melakukan yang baik supaya tidak dihukum. Itu suatu kebodohan. Nah lebih baik kita buang hukuman-hukuman yang kita ngerti. Baik hukum negara maupun hukum Tuhan. Itu kita singkirkan dulu. Melakukan yang benar. Melakukan yang baik. Itu bukan karena takut dihukum. Itu konsep yang salah. Lalu yang benar adalah melakukan sesuatu yang baik ataupun yang benar. Supaya hidup ini bahagia. Hidup ini nyaman. Hidup ini enak. Hidup ini menyenangkan. Percuma kalau saudara dan saya melakukan yang benar supaya tidak dihukum. Itu konsep yang salah. Terima kasih untuk yang bertanya. Sekarang kita lanjutkan. Nah kembali ya. Yang tadi belum sempat baca. Galatia 5.16. Coba nanti dibaca lagi ya. Karena waktu. Karena habis ini saya akan ada acara. Nah satu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Hiduplah diatur, dikuasai, dibelenggu, dituntun oleh roh. Satu yang Tuhan berikan pilihan ini. Untuk menyadari. Bahwa di dalam hidup saudara dan hidup saya. Yang namanya manusia. Maaf. Hewan tidak perlu. Ya. Binatang tidak perlu memilih. Karena mereka tidak punya pilihan. Sebab Tuhan menciptakan mereka tanpa kehendak bebas. Kita ini. Yang punya kehendak bebas. Karena Tuhan itu. Maha kuasa. Wih. Luar biasa bukan? Tidak bayangkan. Pukul kamu sudah sehat ya. Puji Tuhan. Satu. Yang Tuhan tunjukkan. Untuk kita pilih. Hidup oleh roh. Itu melawan. 12 hal. Di hidup kita. Ngeri sekali. 12 hal. Yang tadi sudah kita baca di Markus 7. Ayat 21 sampai 23. Ada 12 hal jatuh. Atau saya salah ngitung 13. Melawan satu. Wih. Ini luar biasa saudara. Kalau kita hidup sungguh-sungguh. Oke. Ini. Ada saudara kita dari Nabi Re. Mengingatkan. Ya. Mengingatkan. Bagaimana. 6 bulan yang lalu. Saya. Bertemu dengan seseorang. Yang saya gak pernah kenal. Dia anak muda. Mamanya. Orang Jawa. Muslim. Bapaknya orang Belanda. Ya. Ya. Saudara. Tiba-tiba. Saya gak kenal. Roh Kudus bicara sesuatu. Lalu saya. Sampaikan kepada dia. Masih muda. Umurnya. Baru. Belum. Apa. Baru 17. Ya. Belum 17. Terus. Tuhan jama hidupnya. Luar biasa. Nah. Akhirnya. Hari selasa yang lalu. Ini kan Jumatnya. Selasa yang lalu. Tanggal 30. 30 April. Dia mengambil keputusan. Untuk meninggalkan hidup yang lama. Dan dia dibaptis. Karena menyerahkan diri. Oke. Terima kasih. Fain untuk ini. Nah. Dari Medan. Ada komen bagus. Seharusnya kita takut kepada hukum yang tidak kelihatan. Ketika ada ketakutan. Terhadap satu hukum. Maka disitu kasih tidak ada. Jika ada kasih. Maka kita akan hidup. Sopan santun. Dan tidak minat tawaran-tawaran dari sistem dunia. Dan dosa. Kiranya. Kami semua dipimpin. Oleh roh kudus. Amin. Betul. Jadi. Kalau saudara dan saya. Melakukan sesuatu yang benar. Yang baik. Yang bermanfaat. Baik buat diri kita. Mereka buat orang lain. Itu karena. Kita tidak takut. Dengan hukuman. Kalau kita tidak melakukan yang benar. Jadi jangan pikir hukumannya. Tapi ayo kita pikir manfaatnya. Ya. Jadi buang konsep itu. Nah sekarang saya kembali lagi. Bayangkan. Hidup dipimpin oleh roh. Itu kemauan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya. Tidak dipimpin oleh roh. 12 hal itu terjadi. Kita harus milih. Siapa. Yang mau ngatur hidup kita. Wih. Mengerikan sekali. Oke. Sekarang kita lanjut. Ke Galatia 5. Ayat 17. Dari Surabaya. Ada tambahan komen. Bila hidup tidak dipimpin. Kita tidak hidup di dalam pimpinan roh kudus. Sebab. Keinginan daging. Ya. Perhatikan itu. Sebab keinginan daging. Ngeri sekali. Ya. Kalau kita tidak dipimpin roh. Sudah. Sebab keinginan daging. Berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Saya ulangi. Dan keinginan roh. Ya. Berlawanan dengan keinginan daging. Pelan-pelan saudara. Untuk hal ini. Kita harus perhatikan. Supaya kita tidak salah. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kenaki. Ya. Oh ada komen bagus dari Solo. Hukuman lewat medsos. Masyarakat lebih ngeri. Ya. Karena ada jejak digitarnya. Dan berlaku seumur hidup. Betul sekali itu. Ya. Terima kasih. Pak Budi dari Solo. Ya kita harus tahu. Apalagi netizen Indonesia. Waduh. Hebat sekali itu. Oke ya. Ya. Menyalipkan ke dagingan dengan segala rapsu keinginannya. Sungguh. Tidak mudah. Nah. Karena saudara berkata tidak mudah. Ya sudah. Ini yang berbahaya. Ya yang bertanya tadi soal hukum. Ternyata jawab lagi. Mengalak. Menyalipkan ke dagingan dengan segala rapsu keinginannya. Sungguh. Tidak mudah. Salah. Semua hidup kita. Itu diatur oleh pola pikir. Mindset. Ya. Istilah aslinya mindset. Pola pikir kita. Kalau saudara sudah memilih pola pikir hidup menyalipkan keinginan daging hidup dipimpin oleh roh itu ternyata tidak mudah. Ya sudah. Sampai saudara mati tetap tidak akan menang. Karena saudara berkata kepada dirimu sendiri. Tidak mudah. Saudara orang-orang hebat di dunia ini. Sampai bisa begitu sukses. Mendapatkan apa saja. Itu karena pola pikirnya. Saudara. Dalam psikologi antara hubungan ayah dengan anak. Atau orang tua dengan anak. Maka anak-anak yang merasa dirinya tidak berdaya. Dirinya lemah. Dirinya bodoh. Tidak mampu. Ya. Pasti semua anak-anak akan menyadari kekurangan kelemahan dirinya sendiri. Ya. Pasti anak-anak yang seperti itu bilang. Tidak bisa aku. Tidak bisa. Nah. Saudara tahu tidak? Begitu ada seseorang. Entah itu abangnya. Entah itu bapanya. Entah itu omnya. Pokoknya seseorang. Yang ada di samping anak itu. Dan orang ini. Begitu dikenal. Oleh anak itu. Dengarkan. Ketika seorang anak berkata. Aku tidak bisa. Tidak mungkin. Aku tidak mampu. Aku tidak sanggup. Tapi begitu ada seseorang di samping dia. Papanya. Omnya. Abangnya. Tantanya. Omanya. Pokoknya orang yang betul-betul dihargai. Dia percaya. Di samping anak ini. Lalu orang ini berkata. Kamu bisa. Ayo coba. Kamu bisa. Jawab pertanyaan saya. Apa yang muncul di hidup anak itu? Ketika seseorang yang dia banggakan. Dia kagumi. Dia hargai. Saudara. Saudara. Berkata. Kamu bisa. Tolong jawab pertanyaan saya. Jadi berani enggak? Saya enggak berkata bisa dulu. Saya enggak berkata pasti mampu. Enggak. Penting. Berani enggak? Apa yang terjadi di jiwa anak ini. Ketika tadi berkata. Aku enggak bisa. Aku enggak mampu. Aku enggak bodoh. Aku enggak lemah. Aku enggak sakit-sakitan. Aku enggak. Aku enggak begini. Aku enggak pernah gagah. Begitu anak ini tahu ada seseorang. Dari Panjarmasin langsung jawab. Semangat lagi. Betul. Semangat. Percaya diri dari Marta Pura. Betul sekali. Wah. Hebat. Ya. Saudara. Maka itu harus hati-hati dalam hidup ini. Dari Tobelo. Perilaku yang jahat dipengaruhi oleh pikiran dan hati yang negatif. Karena itu pikirkanlah. Kasihakan Tuhan. Supaya selalu berpikiran positif. Betul. Firman. Yang buat kita bisa berkata positif. Jadi. Siapapun juga. Yang berkata. Enggak bisa. Aku kalah. Bertobat hari ini. Stop. Ingat. Ada papa kita. Yang hebat sekali. Oh. Yang tak adil kamu. Ya. Dari. Dari. Lembang. Kalau ada seseorang. Entah itu ayah. Ya. Om. Abang. Siapa saja. Kakak pemimbing. Yang berkata. Kamu bisa. Kamu coba. Dari lembang berkata. Jadi termotivasi. Untuk berani mencoba. Betul. Wah. Itu luar biasa. Maka itu. Jangan izinkan. Kebodohan. Maaf. Mengalahkan kita. Dalam hidup ini. Jangan. Kita izinkan Tuhan yang bekerja. Di hidup kita. Menyalipan daging bisa. Tidak mudah. Ketika internal. Conversation. Ada percakapan di dalam diri kita. Karena perasaan kita menipu. Ya. Renungkan. Filipi 4. F8. Baik. Terima kasih. Nah. Sekarang. Ayat 17. Galatia 6. Galatia 5. Dalam terjemahan TSI langsung. Karena waktu. Ya. TSI nya. Ayat 26. Maaf. Ayat 17. Galatia 5. Tadi. TSI ya. Karena keinginan jasmani kita. Selalu berlawanan dengan keinginan roh kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya. Keinginan roh dan keinginan daging. Keduanya. Saling bertentangan. Dan keduanya ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak hidup sesuka hati. Betul sekali itu. Nggak mau seenaknya. Ya. Nggak ada hubungan ini. Jadi kutuk itu nggak bisa masuk di hidup kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran. Nggak perlu dipatahkan juga. Ya. Sama seperti kasus COVID. Kalau imun tubuh kita itu memang sehat dan kuat. Mau kumpul orang kena COVID. Sepuluh orang lawan kita. Yang imunnya kuat. Maka COVID itu nggak akan masuk. Ini nggak usah diusir dalamnya. Nggak usah. Hiduplah benar. Hiduplah takut akan Tuhan. VMD-nya. Filipus. Galatia 5. Ayat 17 ini ya. Kita lihat. Maka kita tidak boleh dikalahkan oleh apapun juga. Dan itu tergantung bagaimana pola pikir kita. Oke. Keinginan diri kita yang berdosa. Berlawanan dengan keinginan. Maaf. Keinginan diri kita yang berdosa berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan diri kita yang berdosa. Oke. Dua hal yang berbeda itu. Saling berlawanan. Dalam diri kita ya, saudara. Jadi, kamu tidak melakukan yang sesungguhnya kamu mau lakukan. Dan betul memang, ketika saudara dan saya tahu bahwa di dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang sering berlawanan. Satu keinginan roh, dua keinginan dosa. Tabiat lama manusia. Itu bertentangan. Jadi, dua hal yang berbeda itu saling berlawanan. Jadi, saudara dan saya tidak melakukan yang sesungguhnya yang kita ingin lakukan. Apa yang kita ingin lakukan? Keinginan daging. Tapi, kalau kita mau beri kesempatan keinginan roh, maka keinginan daging kalah. Oke. F-A-Y-H. F-A-Y-H-nya ya. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan yang digendaki roh kudus. Saya ulangi. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan yang digendaki roh kudus. Perbuatan baik, ya, yang ingin kita lakukan menurut kehendak roh, itu berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini, Uwe. Dua kekuatan. Berarti, saudara dan saya, itu medan perang antara kekuatan roh dan kekuatan hawa nafsu dosa kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Waduh. Ya, saya ulangi. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Wih, FIY-nya bagus sekali ya. Ini yang kita harus sadari dalam hidup. Ada dua kekuatan yang luar biasa. Sama-sama kuat, saudara. Bukan yang satu lebih kuat dari yang lain, tidak. Keinginan roh dan keinginan hawa nafsu kita manusia, itu kuatnya sama. Hidup kita jadi medan perangnya. Maka itu kalau kita memilih yang salah, hancur hidup ini. Wih, ngeri sekali. Ya, maka itu kita harus milih. Ya. Oke, kalau Lesna dapat sebelumnya kita lakukan itu. Ya. Jadi sekarang Pak Dania Iskandar ada di mana? Senang sekali ya. Ya, pasti lupa. Coba tulis ada di mana. Nomor teleponmu ya. Nanti saya kontak. Nah, sekarang pilihannya ada di kita. Mau diatur, dipimpin oleh siapa? Kita akan belajar dari dua pribadi. Ya. Untuk memilih dipimpin oleh siapa dalam hidup. Pertama, kita belajar dari hidup kain. Nanti kedua, kita belajar dari hidup Paulus. Oke ya. Ya, ini ada yang menjawab ya. Terima kasih ya untuk Pak Petrus yang memberikan kekuatan dengan dua ayat bagian tadi. Oke. Ayo kita lihat kejadian fasal empat. Ya. Kejadian fasal empat. Kita lihat ini. Dari Kalsel ada komen. Hidup kita diperadabkan dengan berkat dan kutub. Berkat jika hidup sesuai dengan keinginan roh. Kutub jika hidup dengan keinginan daging. Terima kasih. Dari Marta Pura. Komen itu. Galatnya, eh maaf. Kejadian empat sekarang. Mulai ayat lima. Ya. Kita akan belajar dari dua pribadi ini. Satu kain, kedua Paulus. Kita mau ikut yang mana. Oke ya. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Oke. Kita gak bahas kenapa persembahannya gak diterima. Ya. Yang kita bahas. Ketika sebuah keadaan muncul di hidup kita. Yaitu sebuah keadaan yang kita tidak suka. Keadaan. Muncul. Itu bisa. Nah reaksi kita dengan keadaan itu bagaimana. Ketika suatu hari kain mengalami sesuatu yang dia tidak suka dan dia tidak inginkan. Persembahnya kepada papa di surga ditolak. Ini masalah. Lalu. Nah ini loh. Lalu. Hati kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Weh. Nah sama sekali papa kamu hadir. Oh ya belum bilang terima kasih ya. Minggu yang lalu tuh kapan berkat itu. Lalu. Hati kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Oke. Uji silahkan. Mukanya muram. Saudara. Sebuah keadaan. Yang dialami. Yang dialami. Yang kita alami. Dan itu tidak menyukakan hati kita. Ya sudah. Terima saja. Lalu milih hidup. Lalu milih hidup di pimpin siapa. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat lima. Ayat lima. Maaf. Ayat enam. Maaf. Ayat enam. Kejadian. Empat. Ini loh. Papa kita di surga. Ya semua kita. Yang pernah bergumul. Kenapa ya. Tiap kali aku ingin buat yang baik. Kenapa yang jasa lu muncul. Lihat. Ketika dosa itu sudah bekerja. Sedang bekerja di hidup kita. Ini yang kita harus belajar. Papa yang baik tetap mau memperingatkan kita. Firman ya weh kepada kain. Saudara bayangkan. Dalam kondisi dosa sudah menerkam kita. Saya ulangi. Dalam kondisi dosa sedang menerkam kita. Ya. Mau menerkam. Sudah. Oh terima kasih Papa di surga. Weh. Pak Sentoso. Nah di Singapura. Gampung. Puji Tuhan. Ketika yang jahat. Ketika dosa sedang. Ingin menerkam kita. Papa itu masih berfirman. Mengapa hatimu panas. Dan mukamu muram. Bayangkan saudara. Eh Lijan. Apa kabar ini? Saya lama gak ketemu. Ini. Ngeri sekali. Kalau kita salah. Menentukan siapa. Ya. Dari Tobelo. Ada komen. Ya. Nambahkan Amsal 237A. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah. Ya. Jadi. Perhitungan kita dalam diri sendiri. Harus kita pilih yang tepat. Kalau kita pilih yang tepat. Sesuai Amsal 237A. Maka hidup ini luar biasa dampaknya. Tapi kalau kita salah memilih. Siapa yang kita izinkan berkuasa di hidup kita. Ya sudah. Dari lapas kelas 2A pun tianak. Selama kita hidup. Keinginan daging selalu ada. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan daging tersebut. Bukan dikendalikan. Salah. Kita tidak perlu mengendalikan keinginan daging kita. Cukup lakukan keinginan wrong. Ya. Maka keinginan daging akan hilang. Tolong mute ya. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan daging tersebut. Agar sesuai keinginan wrong. Jangan sampai keinginan daging mengendalikan kita. Betul. Jadi tidak perlu dikendalikan. Tunduk kepada siapa. Ya. Apa ini. Tanya. Salah dan dosa. Sama tidak. Sama. Ya. Sama. Istilah saja itu. Dosa dan kesalahan itu sama. Ya. Dalam istilah saja. Baik. Kita lanjut. Coba bayangkan saudara. Dalam kondisi kita sedang dikuasai. Belum berdosa ya. Sedang dikuasai oleh keinginan dosa. Bapak di surga masih mau berfirman kepada kita. Bayangkan. Betapa baiknya papa itu. Oh. Dari bekasnya harus keluar. Tuhan memberkatnya. Bebekasih. Ayat 7. Eh mak mak mak. Ayat 6 saya belum baca. Kejadian. Firman yawe kepada kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Ayat 7. Ya. Ayat 7. Ya. Betul. Ada yang tanya. Apakah papa di surga memberi peringatan ke kita sebelum kita jatuhkan dosa. Jelas. Lihat. Kejadian 4 tadi ini. Ayat yang ke 6. Papa kita luar biasa. Oke ya. Jadi jelas saya yang bertanya. Lihat ayat 7. Firman masih berlangsung. Apakah kamu-kamu tidak akan berseri kain. Jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi kain. Engkau harus berkuasa atasnya. Ayo kita masukkan nama kita masing-masing. Ketika papa perfilman. Saya beli contoh. Daniel. Apakah kamu-kamu tidak akan berseri. Jika engkau Daniel berbuat baik. Tetapi jika engkau Daniel tidak berbuat baik. Maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau Daniel. Tetapi engkau Daniel harus berkuasa atasnya. Bayangkan papa kita sehebat ini. Coba F.A.Y. hanya. Ayat 7. Ada yang tanya lagi. Kalau kita berbuat baik. Tapi sulit dilakukan. Gimana caranya? Engkau ada yang sulit. Mindset tadi pola pikir. Kalau ada papa kita. Ada abang kita. Ada um kita. Pokoknya orang yang kita segani. Ada di samping kita. Ketika dia tahu kita enggak bisa apa-apa. Tapi kita mau mencoba. Lalu orang itu berkata kamu bisa. Kamu bisa. Jadi enggak ada yang enggak bisa. Yata semua kita bisa lakukan. Oke. Ini yang Tuhan. Oke. Terima kasih. Ya. Candi. Ya. Oh ingat ini. Terima kasih. Candi sudah lama kita enggak ketemu ya. Oke. Mukamu tentu memancarkan sukacita. Apabila engkau melakukan apa yang benar. Yang seharusnya kau lakukan. Tetapi apabila engkau tidak mau taat. Dan melakukan. Yang salah. Maka berhati-hati lah. Karena sesungguhnya dosa sedang mengincar. Untuk menyerang. Dan membinasakan engkau. Tetapi. Wih terima kasih bapak. Ada. Kekuatan. Tetapi. Engkau. Harus mengalahkannya. Keren ya. Terjemahan ini. Jadi saudara dan saya enggak mungkin enggak bisa. Kita semuanya bisa. Nah yang ada itu. Karena. Seringkali kita tidak mau. Untuk memilih dipimpin oleh roh. Jadi bukan tidak bisa. Tapi tidak mau. Beda loh. Kalau mau. Pasti bisa. Kalau tidak mau. Ya pasti enggak bisa. Makasih ya. Candi. Untuk komenmu bagus sekali. Oke. Jelas ya. Nah. Apa yang terjadi dengan kain. Ayat 8. Menyedihkan. Nah semua kita jangan seperti kain. Ternyata setelah datang firman. Papa hadir memperingatkan. Kamu harus menang. Walaupun dosa sedang ngintir di depan pintu hatimu. Kamu harus menang. Nah. Sayang. Kain tidak memilih yang menang. Ayat 8. Ya. Ayat 8. Ayat 8. Ini dia masalahnya. Kaka. Apa yang papa katakan. Kain menolak. Ini dia masalahnya. Langsung. Kata kain kepada Abel. Adiknya. Manila kita pergi ke Padang. Ketika mereka di Padang. Tiba-tiba kain memukul Abel. Adiknya itu. Lalu membunuh dia. Wih. Ngeri sekali. Wih. Dari Brisbane. Ya. Ada pertanyaan. Masalah enggak. Berbuat baik tanpa ketulusan. Tapi tidak mengharapkan sesuatu untuk kebaikannya. Ya. Kalau ada perbuatan baik. Ya. Tetap motivasinya. Itu pasti punya dampak ke orang lain. Oke. Jadi. Tanpa ketulusan pun. Asal itu. Yang Tuhan suruh. Maka. Tuhan akan berkenan kepada kita. Nanti. Impactnya. Ke kita dan ke orang lain. Itu akan nyata. Kalau firman itu. Kita turuti. Nah sekarang. Contoh kedua. Itu Paulus. Kita lihat ya. Kisah Rasul 20. Ini satu terjemahan dulu Filipus. Eh kali. Kisah Rasul 20. Mulai ayat. Yang ke 22. Ini contoh kedua. Ya. Setelah kain. Memilih. Enggak mau diatur. Dibelengkudi. Pimpin. Dikuasai. Disetir. Oleh roh kudus. Maka. Contoh kedua. Adalah Paulus. Dalam kisah Rasul. Fasal yang ke 20. Ayat yang ke 22. Dan seterusnya. Coba ya. Kita lihat. Ya. Ya udah. Nulis apa kamu itu? Oh pagi. Oke nah. Tetapi sekarang. Sebagai tawanan roh. Ya. Paulus. Diatur hidupnya. Dikendalikan. Dikuasai. Ditawan oleh roh. Aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu. Apa yang akan terjadi atas diriku disitu. Saya suka membaca ayat ini. Dengan tambahan tiga huruf. Begini. Tetapi sekarang. Sebagai tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak mau tahu. Kenapa saya tambahkan kata mau. Karena Paulus tahu. Kalau dia taat pada roh kudus. Dan dia tetap pergi ke Yerusalem. Bukan tur Israel ini ya. Dia tahu. Ada hal yang ngeri terjadi. Ya. Maka itu saya tambah kata mau. Tetapi sekarang. Sebagai tawanan roh. Aku pergi. Ke Yerusalem. Dan aku tidak mau tahu. Apa yang akan terjadi atas diriku disitu. Selain. Nah ini loh konsep yang bagus. Selain. Jadi gak ada yang lain. Aku hanya mau hidup diatur dipimpin oleh roh. Selain. Daripada yang dinyatakan oleh roh kudus. Jadi dia tahu saudara. Bahwa dari kota ke kota. Penjara dan sengsara menunggu aku. Bayangkan saudara ini kan gila sekali. Kalau dia hidup dipimpin roh kudus. Tolong tadi. Yang di Facebook banyak pertanyaan. Kalau. 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 Nah hari ini Paulus memberi jawaban. Dia tahu. Kalau dia berjalan. Hidup dikendalikan. Dibelenggu. Dikuasai. Disetir. Diatur. Oleh roh kudus. Dia tahu. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tahu loh. Nah. Kalau kita belajar dari kain. Paulus bisa gak mau ke Yerusalem. Mungkin dia ke Jakarta. Mungkin ya ke Indonesia. Atau dia ke tempat lain. Seperti Yunus. Disuruh. Ke Tarsis. Ekeniniwe. Dia larinya ke Tarsis. Nah. Maka itu. Sudah-sudah dalam hidup kita. Kita ini. Mau dipimpin. Dikuasai. Diatur. Oleh siapa. Ada yang tanya. Bagaimana jika kita melakukan segala sesuatu. Sesuai dengan aturan. Dan. Peraturan. Yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun. Kita dihadapan dengan diberokrasi. Yang mengharuskan. Kita melakukan pelanggaran. Ya. Sekarang. Kan ada. Bisa kita buat laporan. Ya. Ada. Di berapa daerah. Ya. Jadi. Enggak usah takut. Ya. Kalau. Tidak. Ya. Sudah. Kita cari bentuk bisnis yang lain. Atau usaha yang lain. Pasti. Ada jalan keluar. Selama kita tetap taat. Ya. Dalam peraturan. Yang luar biasa. Ya. Tuhan akan membela. Dan pasti menolong kita. Nah. Apa yang buat Paulus menang? Ya. Ada yang komen nih. Sayang Yunus tidak mau ke Medan saja. Ya. Supaya makan. Babi panggang karo. Oke. Nah. Lihat ayat 24. Tetapi. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah. Semua kita. Semua kita. Yang sedang bergumul. Sedang berjuang. Mau hidup dipimpin roh. Atau dipimpin oleh manusia jasmanik daging kita. Ingat. Ayat 24. Kisah Rasul 20. Adalah motivasi. Nah. Termasuk. Siapa ini sunrise TD70. Motivasi ini loh. Ya. Kalau mau melakukan yang lurus. Tapi birokrasi. Majak bengkok. Percayalah. Masih ada cara lain. Yang Tuhan sediakan buat kita. Asal motivasinya. Keren. Cepat TSI-nya. Filipos. Ayat 24. Nanti FHL-nya. Kisah Rasul 20. Ini yang harus ada. Jadi motivasi saudara dan saya. Itu untuk melakukan hidup dipimpin roh. Atau dipimpin oleh hawa napsu. Motivasinya kita munculkan. Ya. Tetapi bagi saya. Kesengsaraan itu bukan masalah. Nah. Kan jelas bukan. Motivasinya. Jadi kalau kita harus hidup menurut daging. Itu pasti nikmat. Tapi kalau kita memilih hidup oleh roh. Itu pasti masalah. Itu pasti penderitaan. Om Mwara ini. Lanjut ya. Tuhan memberkati harus keluar. Jadi kalau saudara dan saya berani berkata. Seperti Paulus. Bahwa hidup menurut keinginan roh. Itu memang berat. Ya. Kita melawan. Kita melawan. Kita merasa sakit dan semuanya. Tapi bagi saya kata Paulus. Kesengsaraan dan penjara yang menunggu dia. Itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Matipun saya tidak takut. Saya hanya ingin hidup. Eh maaf. Saya hanya ingin tetap berjuang. Dengan sukacita. Sampai garis akhir. Dan menyelesaikan. Tugas yang sudah. Tuhan Yesus percayakan kepada saya. Yaitu memberitakan kabar baik. Tentang keselamatan karena kebaikan hati Tuhan. Efayah. Ya sudah. Kalau itu motivasinya hidup ini luar biasa saudara. Efayah. Tetapi apalah artinya hidup saya ini. Jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan Yesus. Yaitu mengabarkan berita kesukaan mengenai kasih kebaikan Tuhan yang maha besar. Ya sudah. Saudara. Kalau kita punya motivasi yang benar. Maka hidup ini akan luar biasa. Yaitu. Melakukan kehendak Tuhan. Maka kita akan jadi pemenang. Untuk segala hal. Dalam hidup kita ini. Wah hidup seperti ini. Ya. Ada yang komen. Firman Iblis itu mematangkan semangat. Dan memunculkan ketakutan. Betul. Walah pikir dipengaruhi oleh pergaulan yang benar. Betul sekali. Ya. Maka itu kita harus milih. Mau bergaul. Dengan siapa. Ya. Untuk kita. Tidak dikalahkan. Ayo. Siapapun diantara kita yang pagi ini ikut belajar. Ayo. Kita siapkan diri dengan benar. Dan dengan baik. Seorang sutradara film berkata. Supaya perangnya tidak lama. Tentukan. Mau menyerah atau menjadi tawanan siapa. Terima kasih Gus. Istilah ini ya. Supaya perangnya tidak lama. Tentukan. Kita mau menyerah. Atau menjadi tawanan siapa. Nah itu motivasi. Ya. Supaya kita. Tidak sampai dikalahkan oleh keinginan daging. Oke ya. Tuhan memberkati. Karena saya harus. Ada acara yang lain. Ya. Ya. Ayo kita semua jadi pemenang. Itu pilihan kita. Ya. Terima kasih Gali. Untuk tema yang luar biasa ini. Ya. Terima kasih.